Bek naturalisasi timnas Indonesia, Elkan Baknod hampir pasti akan diturunkan saat laga melawan Argentina di Stadion Utama Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 19 Juni tahun 2023, malam. Elkan Baknod memang mengimpikan bisa bermain bersama Lionel Messi, namun paling tidak kali ini bisa terobati dengan melawan Argentina. Jauh-jauh hari, Elkan Baknod, pemain naturalisasi ini membayangkan momen spesial tersebut. Bahkan, klub induknya, Ipswich Town yang berkipra di Divisi Championship Inggris, juga ikut bergairah dengan potensi pemainnya bakal melawan tim juara dunia 2022. Musim 2023 per 2024 mendatang, Elkan sepertinya akan ditarik lagi ke Ipswich setelah musim lalu dipinjamkan ke tim di Divisi 2 Inggris, Gillingham, dan klub Divisi 1 Inggris, Cheltenham Town. Saya hanya akan mencoba dan menikmatinya karena kesempatan untuk bermain melawan Argentina sangat jarang dijumpai sama sekali. Suasananya akan luar biasa, kata Elkan dikutip dari laman Instagram Ipswich Town beberapa waktu lalu. Sebagai seorang back, target tertinggi dari pemain kelahiran Thailand berusia 20 tahun ini tentunya adalah menjaga agar gawangnya tak kebobolan. Dia kemungkinan akan bertandem dengan Rizky Rido, dan Jordi Amat dalam formasi 3 back, 3, 4, 2, 1 dengan Syahrul Trisna di bawah Mister Gawang. Dua gelandang bertahan, Mark Klok, dan Sain Patinama juga bakal ikut menambah tebal tembok pertahanan tim Merah Putih. Melawan Argentina yang notabene adalah peringkat 1 FIFA, akan menjadi ujian terbesar lini belakang Indonesia yang saat ini berada di peringkat 149 FIFA. Sebagai catatan, pasukan asuhan Lionel Scaloni ini selalu mencetak gol dalam 20 laga terakhir di berbagai kompetisi. Terakhir kali tim tango gagal mencetak gol adalah saat imbang 0-0 kontra Brazil di ajang kualifikasi Piala Dunia 2022 Conmebol November 2021 lalu. Selebihnya, mereka selalu menjebol gawang lawan. Akan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri tentunya bagi para penggawa timnas Indonesia jika mereka bisa menahan gawangnya clean sheet dari keganasan para predator tim tango. Dan itu bukan hal yang mustahil. Sebab, seperti diketahui, Argentina sekarang tanpa diperkuat sang mega bintang, Lionel Messi yang memilih pulang untuk liburan, dan mempersiapkan diri membelat tim anyarnya, Inter Miami. Selain Messi, ketajaman tim tango juga digerogoti setelah Angel Di Maria ikut absen. Lini belakang mereka juga tergerus kekuatannya setelah sang back, Nicholas Otamendi ikut absen setelah mendapat jatah liburan dari Scaloni. Absennya ketiga pemain itu ditengarai bakal berdampak besar pada performa Argentina. Media ternama Argentina, Tech Sports bahkan mengklaim tim tango bisa dikalahkan timnas Indonesia tanpa hadirnya seorang Lionel Messi.